Welcome back to CryptoCainID Halo Sobat CryptoCain semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan, dilimpahkan, dimudahkan rezekinya Amin, Ya Allah Alamin Don't forget to subscribe, karena bentar lagi ada giveaway spesial 5000 subscriber Ada 2 buah HP Oppo dan 1 juta token Shiba Inu untuk 2 orang pemenang Informasi selengkapnya langsung saja gabun di grup telegram CryptoCainID Jika kita melihat perkembangan cryptocurrency per hari ini tanggal 20 September 2022 Disini terlihat market cryptocurrency sideways semua ya teman-teman Kebanyakan jalan di tempat turun 10% kemudian naik 5% Bitcoin aja disini kemarin sempat naik 300 juta lebih, sekarang turun lagi di angka 289 juta lebih Ethereum pun demikian, nampaknya Ethereum demersenya yang sudah berhasil tidak terlalu mempengaruhi harganya ya Dogecoin pun demikian, jalan di tempat di harga 800-900an rupiah ya teman-teman ya Begitu juga Shiba Inu, bertahan di angka 0,1 rupiah Yang mana kita lihat disini kapitalisi pasar Shiba Inu makin berkurang, tersisa hanya 89,81 triliun Kemarin sempat menyentuh 100 triliun lebih ya 2022 bentar lagi akan berakhir teman-teman, hanya tersisa beberapa bulan lagi Dan nampaknya cryptocurrency tidak sebergairah tahun lalu waktu 2021 kemarin ya Ini diakibatkan oleh banyak faktor ya teman-teman ya Yang paling utama itu adalah kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil, inflasi di mana-mana, di Eropa, di Amerika Begitupun dengan penyebab utamanya yaitu inflasi Rusia di Ukraina itu sampai sekarang belum kelar, belum selesai Dan ini ada berita menarik dari cryptoslate.com Gedung Putih merilis kerangka kerja perdana untuk regulasi cryptocurrency Jabat pemerintah mengatakan perdomaan itu akan menjadikan Amerika Serikat sebagai pemimpin global dalam mengatur aset digital Gedung Putih telah merilis kerangka kerja untuk regulasi cryptocurrency berdasarkan perintah eksekutif sebelumnya dari Presiden Biden Kerangka kerja upaya gabungan dari beberapa agen federal menawarkan beberapa rekomendasi untuk mengatur cryptocurrency Menindak penipuan kripto dan membawa industri jasa keuangan ke standarnya CNBC melaporkan bahwa pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Direktur Dewan Ekonomi Nasional Brian Dees Dan penasihat keamanan nasional Jack Sullivan Mengatakan perdomaan itu akan menjadikan Amerika Serikat sebagai pemimpin global dalam mengatur aset digital Paket dolar digital Kerangka kerja tersebut menyebutkan kemungkinan proyek mata uang digital Bank Sentral Amerika Serikat Yaitu CBDC dolar digital Menurut laporan tersebut, inovasi tersebut dapat memiliki manfaat yang signifikan Karena dapat menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien dan meletakkan dasar bagi inovasi teknologi dan antara lainnya Kerangka kerja tersebut menyatakan bahwa CBDC dapat mempromosikan inklusi dan ekuitas keuangan Dengan memungkinkan akses untuk sekumpulan konsumen yang lebih luas Kripto dan ekonomi yang lebih luas Kerangka kerja tersebut menyatakan keprihatinan tentang aset digital Dan bagaimana mereka terkait dengan pasar keuangan tradisional Yang dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi akibat penularannya Kerangka kerja tersebut menyebutkan bagaimana kehancuran ekosistem Terra Menunjukkan bagaimana industri dapat berdampak pada sistem keuangan yang lebih luas Lagi-lagi ya teman-teman ya, Terra menjadi kambing hitam Karena memang sangat luar biasa banget ya Keruntuhan Terra Luna kemarinnya di bulan Mei itu rupul sampai ratusan persen 100% bahkan dari all time hacknya 1,7 juta lebih ya Menjadi hanya tersisa harga terakhirnya itu 0,4 atau 0,2 rupiah saja Menurut laporan tersebut, harus ada lebih banyak peraturan untuk stablecoin Dan Departemen Keuangan Amerika Serikat Perlu bekerja dengan lembaga keuangan untuk meningkatkan kapasitas mereka Dalam mengidentifikasi dan mengarungi, mengurangi kerentanan dunia maya Kejahatan Kripto Kerangka kerja tersebut juga menyatakan bagaimana pemain jahat menggunakan kripto untuk aktivitas ilegal Dan kebutuhan untuk memberantas aktivitas ini Ia menambahkan bahwa aset digital telah memfasilitasi munculnya penjahat cyber ransomware Penjualan narkotika dan pencucian uang untuk organisasi perdagangan narkoba Dan pendanaan kegiatan resim yang jahat Menurut kerangkanya, Presiden akan mengevaluasi apakah akan meminta Kongres Untuk mengubah undang-undang kerahasian bank, undang-undang anti-tip off Dan undang-undang terhadap pengiriman uang tanpa izin Untuk diterapkan secara eksplisit ke penyedia layanan aset digital Termasuk pertukaran aset digital dan platform token non-fungible atau NFT Lebih banyak peraturan Laporan Departemen Keuangan juga merekomendasikan perlunya lebih banyak peraturan di sektor kripto Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan Laporan dan rekomendasinya memberikan landasan yang kuat Bagi pembuat kerjakan saat kami berupaya mewujudkan potensi manfaat aset digital Dan untuk memitigasi serta meminimalkan segala bentuk resiko Dan memang kalau kita lihat disini teman-teman ya Di time frame all time nya untuk keseluruhan aset di dalam dunia kripto itu berkurang nilainya ya Yang mana disini hanya tersisa kapitalisasi pasar dari keseluruhan aset yang ada Itu hanya tinggal berapa nih Sekitar juta miliar triliun 14 kuadriliun lebih Yang mana hal ini itu sangat menurun banget dari tahun-tahun sebelumnya Ini dipengaruhi oleh banyak faktor Banyak wealth yang menarik dananya dalam dunia kripto Karena diakibatkan kondisi market kripto saat ini tuh sedang tidak baik-baik saja Lagi crash-crash semua ya Dimana disini 39,62% didominasi oleh bitcoin Dan 17,75% dominasi oleh TH Dan kalau kita lihat disini total daripada mata uang kripto yang ada di coin market cape Itu terdata 21.019 token dan coin Dan ada sebanyak 59.253 exchange Nah kalau kita lihat disini ya Time frame 7 hari yang kapitalisasi pasar industri kripto karansi itu menurun ya teman-teman ya Kalian bisa lihat yang garis merah itu Grafik merah itu cukup menurun Dan bagaimana kondisi Terra Classic saat ini Harganya pun disini terpantau naik ya 11,06% di harga 4,519 rupiah Dimana di video saya terakhir itu masih 4,4 rupiah ya Dengan pulmi transaksi 24 jamnya juga meningkat sebanyak 12,39 triliun Peringkatnya masih berada di peringkat 31 berdasarkan market capnya Bagaimana kondisi market kripto karansi beberapa bulan ke depan teman-teman Apalagi ini menjelang tahun baru 2023 Apakah akan semeriah sebergairah tahun kemarin 2021 Menarik untuk kita nantikan ya Dan itu aja informasi terbaru dari saya tentang kondisi market kripto karansi per hari ini Bagaimana menurut kalian teman-teman Silahkan rupul di kolom komentar di bawah Jangan lupa subscribe, keep the hour, be diamond hand, salam cuan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax